Intro Ketua DPRD Bartoselatan H.M. Farid Yusran melantik pengurus kaukus perempuan Parlemen Bartoselatan Kalimantan Tengah periode 2021-2025 di gedung DPRD Bartoselatan pada Selasa 16 Maret 2021 Acara pelantikan juga disaksikan Wakil Bupati Bartoselatan Titi Atyani Judir Usai pelantikan dia mengatakan mendukung upaya kaukus perempuan Parlemen untuk melibatkan gender perempuan dalam kancah pembangunan hingga politik sebagai anggota legislatif maupun pimpinan daerah Sementara itu ketua pengurus kaukus perempuan Parlemen Kalimantan Tengah yang baru dilantik periode 2020-2024 Asdina Teresya Narang menambahkan saat ini tugas kaukus perempuan masih belum dilakukan namun usai pelantikan kinerja kaukus perempuan Parlemen kabupaten dan kota hingga provinsi akan dijalankan Asdina Teresya Narang bersama seluruh anggota pengurus kaukus perempuan Parlemen Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2025 langsung dilantik olehnya di hadapan Ketua DPRD Barito Selatan Insinyur Farid Iyusran Wakil Ketua DPRD Hajah Enong dan anggota DPRD Barito Selatan lainnya disaksikan Wakil Bupati Titi Atiani Judir selaku perwakilan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Dalam sambutannya Ketua DPRD Barito Selatan Farid Iyusran mengatakan peran perempuan dalam perpolitika nasional terus meningkat setelah Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden RI Perempuan Pertama disusul Puan Maharani terpilih sebagai Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI Di Parlemen perempuan yang menjadi anggota DPRD terus bertambah dari 17% pada periode 2014-2019 menjadi 21% pada periode 2019-2024 Termasuk makin banyaknya anggota perempuan yang menjabat pimpinan alat kelengkapan dewan hingga menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Farid Yusran berharap Kaukus Perempuan Parlemen Bartoselatan kualitas politisi perempuan makin meningkat sehingga jalan bagi perempuan untuk menepati posisi posisi utama semakin terbuka lebar Menurut Farid Yusran gerbang bagi perempuan Indonesia untuk menepati posisi posisi utama dalam politik sudah terbuka Farid percaya Kaukus Perempuan Parlemen Bartoselatan berperan penting membuat perjalanan ini menjadi lebih cepat lagi ke depannya meskipun banyak kemajuan telah dicapai namun perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang berasal dari kehidupan sosial budaya ekonomi maupun politik sebuah perempuan 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 yang sudah diantikkan hari ini tentunya kami berharap karena posisi kami sebagai anggota DPR karena kami pilihkan pada anggota DPR di perempuan ya bagian kami bisa memiliki terkait kegiatan kegiatan di pemerintah yang berhubungan dengan perempuan karena ketujuan pada tujuannya terbentuk masyarakat supaya perempuan itu tidak berdeklinasi supaya topor bisa mengambil kebijakan publik karena kami selalu berupaya nanti bersupaya masyarakat khususnya tidak alerti dengan kata politik sehingga mampu mengikis kipsi bahwa mengatakan pasti gunanya jadi banyak sekali hak-hak berpandangan harus berburu karena siapa lagi target itu sudah tercapai karena memang sudah lebih dari 30% karena ada 10 dan 25 nah seperti yang saya menitikan bahwa kalau bisa memang perempuan di Kabupaten Baru Selatan bisa lebih dari 30% atau 50% di karir selanjutnya itu lagi dan juga terjadi adalah bisa berkontorasi dengan baik dengan pemerintah terutama untuk menutup pembangunan yang projeder yang dimana perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Baru Selatan dapat lebih diperhatikan dan juga membuat undang-undang ataupun kebijakan yang lebih ke arah perempuan 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 dari Selatan yang melaksanakan dengan baik dan juga disampaikan bahwa mudah-mudahan dengan terjadi jalan perempuan dari Selatan peran legislat perempuan akan lebih diperhatikan lagi dan juga akan undang sejujurnya karena kita menutupkan lebih baik diberhatikan bahwa kita sebenarnya sangat memerlukan kemeradaan kaum perempuan paname ini kenapa paname yang pelatihan jangan menak penting di dalam proses di dalam proses kembali ada yang namanya setuhan setuhan pengetah seperti itu karena kalau tidak kadang-kadang pertimbangan kita itu kurang 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 lengkap karena itu diperlukan dari perubahan mereka lebih termas lebih keliti kemudian apalagi lebih halus jadi tidak kering kita sangat butuh dari Kabupaten Bartoselatan Kalimantan Tengah Arimampas Haji Laili melaporkan